Ketua Umum PDIP mempertanyakan apakah Anies Paswedan siap mengikuti perintah jika ingin diusung maju di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan beberapa kadar PDIP menyebut Anies Paswedan harus memiliki kartu tanda anggota atau KTA jika ingin diusung partai berlambang kepala banteng. Menangkap yang tersebut, cupir Anies Paswedan buka suara. Gutip dari Tribunews.com, respon itu disampaikan oleh cupir Anies yakni Sahrin Hamid yang mengklaim Anies siap menunaikan amanat dan menjalankan program-program yang dibawa oleh PDIP. Sahrin menyebut bahwa sudah sepantasnya calon yang diusung oleh partai memperjuangkan program partai untuk warga. Biaknya juga menambahkan bahwa Anies menaruh perhatian kepada warga miskin atau wang cilik di Jakarta semasa menjabat gubernur. Terlebih, Sahrin mengklaim bahwa berbagai program terkait perhatian warga miskin telah ditunaikan dengan baik selama 5 tahun. Lebih lanjut, Sahrin juga memahami bahwa partai politik memiliki haluan baik ideologi dan program-program partai. Termasuk dirinya juga mengetahui jika selama ini PDIP memiliki program dan perhatian kepada uang cilik yang tinggi. Adapun sebelumnya, Megawati menyinggung desakan dari berbagai pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Megawati mempertanyakan apakah Anies siap menurut jika ingin diusung PDIP maju di Pilkub Jakarta. Dia benar nih, kalau mau mau PDI, jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nge-nurut ya. Lidam. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.